Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara membahas uang kuliah tunggal. Nadiem menyebut ke Mendikbut Ristek resmi membatalkan kenaikan UKT. Mendikbut Ristek menyatakan akan membatalkan semua kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT Perguruan Tinggi Negeri tahun ini. Hal ini diputuskan, usai pembahasan dengan para rektor, serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Nadiem juga berjanji tidak akan ada mahasiswa yang terdampak pada kenaikan UKT. Mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder. Jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan-peningkatan UKT yang terjadi di PTN-PTN kita. Dan memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan. Jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor. Dan kami, Kemendik Putri Stek, telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya.